Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta ya bagi teman-teman disini pengguna Poco X3 Pro yang masih belum bisa upgrade ke MIUI 14 khususnya yang saat ini masih di posisi 13.0.8 nah teman-teman disini bisa coba akses dulu ke website ya website resmi dari Xiaomi kita masuk aja ke sini ya Xiaomi Frameware update Nah kalau saya lihat di sini ini berbeda dengan yang ada di UI downloader ya coba lihat dulu di sini MIUI downloader nih Nah untuk MIUI 13.0.8 disini sudah di rollback jadi tidak ada MIUI 13.0.8 oke nah disini ada MIUI yang versi 13.0.3 eksperimental jadi pihak otak update nah teman-teman nanti bisa coba dari 13.0.8 menggunakan file file tersebut ya Frameware tersebut Oke 13.0.3 untuk MIUI Global Mi ya ini MIUI Global Mi Nah teman-teman nanti masuk ke sini ke website ini kemudian nanti teman-teman disini ada MIUI 13.0.9 yang ini nih ya yang recovery ya Nah ini ada stable beta ada yang stable kemungkinan untuk di versi 13.0.9 kenapa ada juga yang dapat notifikasi hanya untuk penguji internal Oke jadi itu masih di stable beta bukan stable nah ini ya teman-teman bisa pilih coba aja di sini ya teman-teman ya pilih yang 13.0.9 nih yang ini nih ya pilih nanti akan langsung kebuka eh apa namanya folder baru lain teman-teman langsung ke sini ke paling kanan nah ini hati-hati salah ngeklik ya harus bener-bener sesuai teman-teman nih lihat recovery 13 nah ini ya nah 12 3,4 giga nah ini 2023 0110 download nah klik teman-teman download yang ini klik nanti akan langsung ke tab selanjutnya masuk ke tab selanjutnya yang ini nah nanti akan muncul yang seperti ini oke nah kalau saya lihat waduh ada iklan ya teman-teman sebanyak iklan sih ini nah kalau saya lihat di sini ya 13.0.9 ini sama dengan yang punya saya Oke versi recovery yang punya saya yang sudah saya download gitu yang saya sudah simpan di memori internal Poco X3 Pro saya nah ini teman-teman ya MIUI FIU Global 13.0.9 SJU MI XM nih yang ini Oke ini sama ya tuh dengannya ini nah sama AB735 AB nah di sini ada yang namanya incremental teman-teman oke incremental nih di paling bawah nih yang kuning nih nah incremental update kalau kita coba klik di sini ya kita klik spread nah ini akan langsung mendownload mendownload versi MIUI keterangannya di sini nggak ada keterangan sih kalau di sini teman-teman jadi kalau misalkan ingin coba update ke versi 13.0.9 kita gunakan incremental update ini nah ini besarannya enggak terlalu besar untuk firmwarenya kita coba lihat di sini ya nih teman-teman nah ini hanya berapa nih ya nah 1,2 GB oke kalau kita coba lihat lebih spesifik di sini ke bagian download nah teman-teman di sini ya tuh ya MIUI block OTA Payu Global 13.0.3 nah nanti teman-teman dari MIUI 13.0.8 coba menggunakan ini ya teman-teman menggunakan firmware ini 13.0.3 update manual seperti biasa standar ya update manual seperti biasa standar dengan teman-teman menggunakan versi ini lewat biasa ya teman-teman lewat pengaturan kemudian lewat tangan telepon lewat sini lewat sini pilih paket pembaruan biasa ya tanpa harus rename tanpa harus rename coba teman-teman coba dulu yang itu kalau misalkan berhasil bisa komen di kolom komentar di video ini ya oke itu aja nih tambahannya teman-teman kalau misalkan di sini yang masih di 13.0.8 sudah coba update mau berurutan tapi nggak bisa ada tulisan penguji internal coba teman-teman gunakan dulu versi 13.0.3 yang ini sayang saya download nih yang ini yang ukurannya 1,2 GB lewat website resmi atau lewat website sini ya Frameware MIUI updater Oke semoga berhasil ya kalau berhasil dari 13.0.8 ke 13.0.9 komen di kolom komentar nanti kalau sudah di 13.0.9 disini ya teman-teman itu baru nanti bisa update ke MIUI 14 stabil karena saya lihat disini kalau di Frameware MIUI updater untuk versi MIUI 14 untuk Poco XT Pro Global itu sudah stabil tulisannya sudah stabil bukan stabil beta lagi jadi kemungkinan kalau sudah di MIUI 13.0.9 ini pasti bisa di update ke MIUI 14 oke jelas ya Nah teman-teman seperti itu coba dulu aja disini kalau berhasil komen di kolom komentar oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya sip mudah-mudahan berhasil teman-teman ya coba aja dulu coba aja dulu ya oke